Jadi ada pertanyaan juga dari salah satu teman-teman kita di YouTube Upgraded. Ini, saya muncul di sini ya, dari iscapihani6020. Yang mana dia bertanya, Bang, kalau kita pasang S, tapi toko kita tuh offline, bisa di-tracking nggak ya berapa banyak orang yang datang dan purchase di offline store karena lihat iklan kita? Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk meningkatkan konsep bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman, sebenarnya kita akan membahas gimana sih strategi mendatakan pembeli ke toko offline dengan Facebook Ads. Jadi, sebelum kita masuk ke layar, saya akan menjawab pertanyaan dulu dari Kak Isjabihani. Yang pertama adalah, bisa di-tracking nggak ya berapa banyak orang yang datang? Jadi, kalau misalkan teman-teman punya toko offline, saya nggak tahu teman-teman melakukan hal ini atau nggak. Harusnya, kalau teman-teman punya toko offline, ada seseorang yang nge-tracking atau ngukur setiap harinya itu berapa banyak orang yang berkunjung ke toko offline kamu. Misalkan, setiap harinya itu 30. Yaudah, itu sebelum pakai iklan. Terus kita coba pakai iklan dan kita lihat berapa banyak yang datang ke toko kamu selama kita pakai iklan. Apakah terjadi peningkatan atau nggak. Kalau misalkan nggak terjadi peningkatan, artinya bisa jadi iklan kamu kurang efektif. Kalau misalkan terjadi peningkatan, misalkan biasanya 30. Seseorangnya 30, 35, 40. Terus pakai iklan itu bisa naik kayak 50, 60. Artinya, ya iklan kamu worse. Yang kedua, bisa nggak kita tracking purchase di offline store karena lihat iklan kita? Jawabannya nggak besar. Kecuali kamu tracking manual. Misalkan ada orang datang nih, kamu tanya, tahu kita dari mana, Bu? Dia bisa bilang, oh misalkan tahu kita dari iklan. Lihat iklan di Facebook atau Instagram tuh. Nah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa, oh, orang ini tanya dari iklan. Tapi kan biasanya nggak mungkin karena kita tanyai satu-satu. Jadi, agak sulit untuk kita tracking orang itu bener-bener datang dari iklan atau nggak. Tapi, video ini nggak hanya menjelaskan tentang itu aja, teman-teman. Saya akan coba masuk ke layar laptop saya untuk menjelaskan sedikit strategi kalau misalkan teman-teman ingin mendatangkan iklan, mendatangkan orang ya ke offline store teman-teman. Jadi, seperti biasa, kita mulai dari create dulu. Jadi, kalau kita ngomongin level iklan, kan ada tiga ya. Campaign, yang mana di campaign itu kita menentukan tujuan. menentukan tujuan beriklan. Tujuan. Asset itu kita menentukan targeting. Kita itu kayak demografi, psikografi, di bagian S, itu kita menentukan kreatif. Kreatif atau copywriting. Oke? Nah, ini teman-teman kalau kita ngomongin tentang tujuan beriklan. Atau struktur beriklan. Nah, kita akan bahas dari yang pertama, itu di level campaign. Kalau misalkan strateginya, teman-teman ingin mendatangkan ke offline store, atau teman-teman ingin buat offline store teman-teman rame, itu biasanya kalau saya pakai dua ini. Awareness dan engagement. Ya. Awareness itu apa? Itu kita udah bahas di video yang lain, nanti teman-teman bisa cek. Tapi intinya adalah, kalau misalkan teman-teman di sini itu ingin datengin orang, atau ingin menjangkau orang sebanyak-banyaknya, di sekeliling kamu, yang mana offline store, kamu boleh banget pakai awareness. Tapi, kalau misalkan kamu ingin buat konten kamu viral, atau konten kamu itu views-nya tinggi, materi iklannya itu, atau kreatif iklannya itu tinggi views-nya, yang komen banyak, bisa pakai adjustment. Ya. Tapi kalau misalkan offline store, biasanya, ya, kita akan coba awareness dulu. Teman-teman tinggal kreat-kreat. Terus di sini, kalau, biasanya saya isi ya, nama gambarnya. Terus, teman-teman isi budget. Kalau saran saya sih, kalau teman-teman tanya, mas, saya budgetnya berapa? Tergantung dari kamu, ya. Kamu ada budget marketing berapa? Untuk awareness. Kalau saya sih, saranin budgetnya kecil, nggak apa-apa. Misalkan 50 ribu, tapi harus jalan terus. Ya. Jadi, jangan hanya misalkan, oh, saya satu hari aja, der. Apa? Der. Satu hari setengah. Tapi cuma satu hari. Menurut saya sih, lebih enak atau lebih bijak, kalau teman-teman budget kecil, karena 50 ribu, tapi jalan terus. Ya. Jadi, itu hanya jadi awareness, agar orang-orang di sekitar itu tahu, kalau di sini ada toko offline apa. Ya. Kalau misalkan offline store, saya biasanya, nggak pakai CBO ya. Saya pakai APO, di sini, terus misalkan, tokonya di SBY ya. SBY, terus, teman-teman tinggal setting, bayar persoalan teman-teman, teman-teman umur berapa, misalkan 30 sampai 55. Terus, biasanya, kalau offline, teman-teman saya, brood sih. Saya nggak ada interest. Ya. Terus, di bagian sini, performance goal, di sini ada pilihan ya. Teman-teman ingin apa nih? True place, atau two second continuous video views. Jadi, kalau misalkan teman-teman, ingin orang itu nonton video, teman-teman, itu bisa pakai yang dua ini. Tapi, kalau teman-teman ingin menjangkau orang sebagainya, teman-teman pakai reach. Kalau impression ini, teman-teman ingin iklan itu ditayangkan sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi, buat teman-teman di sini yang belum tahu perbedaannya reach sama impression, itu kalau reach itu kita menjangkau orangnya. Kalau impression, itu penayangan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi, mungkin teman-teman kalau pernah lihat iklan ya, pernah baca data di Instagram Insight ya, atau di iklan Facebook, itu biasanya gini. Impressionnya, katakanlah seribu. Tapi reachnya sama dengan lima puluh. Artinya apa? Lima puluh orang, apa, lima puluh orang yang kita jangkau, itu nonton iklannya itu seribu. apa, bisa jadi, kalau itu ada frekuensi. Jadi, frekuensi itu rumusnya impression dibagi reach. Ya. Jadi, bayangkan teman-teman, kalau misalkan seribu dibagi lima puluh, artinya kan dua puluh frekuensinya. Ya. Jadi, FR-nya itu dua puluh. Artinya apa? Artinya adalah, orang yang sama, teman-teman, ini nonton iklannya dua puluh kali. Ya. Jadi, bayangkan teman-teman, orang itu sebosen apa dengan iklan kamu. Jadi, ini harus teman-teman perhatikan ya, frekuensi. Kalau misalkan teman-teman itu iklan ke offline, yang nggak hanya offline sih, online pun, teman-teman juga harus perhatikan. Kalau misalkan, selama hasilnya itu masih bagus, walaupun frekuensinya tinggi, saya biasanya biarin saja. Tapi kalau misalkan, apa, frekuensinya tinggi, dan hasilnya jelek, gitu kan, saya biasanya ganti kreatifnya. Oke, jadi ini harus teman-teman perhatikan. Tapi kalau saya, biasanya teman-teman saya pakai reach saja. Jadi, saya ingin fokus ke orangnya, bukan fokus ke penayangan, berapa banyak yang nonton. Terus kalau misalkan sudah, teman-teman di sini tinggal pilih Facebook page-nya, bebas ya. Terus di sini, nah ini APO, saya isi budgetnya di sini, Rp50.000. Nah, ini yang penting teman-teman. Kalau teman-teman iklanin di, apa, dengan offline store, teman-teman, kalau kamu ingin iklan dengan tujuan kamu ingin orang itu datang sebanyak-banyaknya ke tokomu, sebenarnya di sini dulu ada teman-teman. Jadi, dulu di sini itu ada pilihan, teman-teman ingin targetin orang-orang yang tinggal di sini, atau baru-baru aja di sini, atau orang yang traveling di sini, atau orang yang benar-benar tinggal di sini. Itu dulu bisa. Tapi sekarang, udah nggak bisa ya. Jadi, pilihannya cuma, these people living in, or recently in this location. Jadi, misalkan nih, kalau kamu targetin Surabaya, kamu targetin Surabaya, dan aku pilih city only. Dulu, teman-teman, kamu itu bisa pilih, kamu mau targetin orang-orang yang tinggal di Surabaya, atau orang-orang yang dia itu baru lalu lalan di Surabaya. Jadi, kalau misalkan, dia di Jakarta nih, tapi dia ke Surabaya, terus dia pergi lagi gitu kan, ke Jogja misalkan, itu dia bisa di petik lagi. Ya, bisa nilai. Oke, terus di sini untuk ads, saya di sini pilih 30 ya. Oh, nggak bisa ya sekarang. Oke. Rates sekarang di sini, minimum ads-nya 25. Oke. Jadi, kalau Rates, itu kita nggak bisa targetin umur. Bentar, kalau saya coba imprepti, gimana? Apakah bisa? Oke, nggak bisa ya. Sama juga ya. Oke. Oke, kita pakai Rates. Oke, untuk minimum ads, nggak apa-apa. Kita setting 25. Terus di sini, biasanya saya, kalau kosong audience, kalau misalkan tonton, udah ada ya. Tapi di sini, saya anggap nggak ada. Oke, bentar ya. Oke, ini bisa ya. Jadi tadi itu, opsi yang berbeda ya. Oke, bentar, saya coba lihat dari atas. Oke, ini oke, benar. Surabaya oke, benar. Nah, di sini, katakanlah, karena di sini saya 30 sampai 55. Ini saya masukin 30 sampai 55. Gendernya, bebas, teman-teman mau targetin apa. Misalkan, saya targetin cewek only. Terus, teman-teman harus perhatikan di sini ya, estimated audience sizes. Size ya. Biasanya, teman-teman, kalau kamu ingin targetin offline aja, itu size-nya kecil. Oke, maka dari itu, teman-teman harus perhatikan. Berapa masing bagus, sebenarnya nggak ada sih. Tapi perlu teman-teman ingat, semakin kecil estimasi audience-nya, itu CPM-nya pasti semakin tinggi. Maka dari itu, kalau saya sih, biasanya 500.000 sampai 1 juta sih, menurut saya udah oke. Ya. Detail targeting di sini saya nggak isi, karena ya, offline store, kalau misalkan saya isi, biasanya estimated-nya semakin sedikit pasti. Untuk placement, saya di sini pilih yang mobile only. Mobile only, terus biasanya, audience-nya itu sama messenger, saya nggak nyalain. ya. Oke. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal isi nih, kreatifnya, copywriting-nya. Nah, muncul pertanyaan, kalau misalkan teman-teman di sini, bertanya, Mas, kalau saya itu iklannya ke, offline store, itu link-nya saya arahin ke mana, Mas? Apakah itu ke WA, atau apakah itu ke, apa, apakah itu ke Instagram? Kalau saya, teman-teman, biasanya itu ke Instagram, ya. Entah, kalau awareness di sini, nggak ada ini ya, nggak ada link-nya ya. Oke. Ini, oke. Kalau misalkan awareness, itu, ya seperti ini aja sih, udah cukup sih, teman-teman. Jadi, hanya teman-teman ingin arahkan ke, apa, ya, ingin orang itu nonton iklan kamu sebanyak-banyaknya. Di sini kok nggak ada call to action, ini ya, ini. Oke. Kalau awareness, kayaknya nggak ada call to action ya, di sini ya. Oke. Coba kita pakai mock-up. Let's see di sini ya. Oh, kalau mock-up ada ya. Oke. Untuk mengakalinya, teman-teman bisa buat, apa, graph-nya di mock-up dulu ya. Oke. Dan kayaknya itu aja sih, teman-teman ya, terkait strategi untuk offline store. Jadi, semoga teman-teman dapat gambaran. Jadi, intinya adalah, kalau misalkan offline store, strategiknya adalah, teman-teman yang pertama, bisa pilih, apa, awareness, atau adjustment, ataupun kalau kamu ingin ngerahkan mereka keluar, sih, bisa pakai traffic. Tapi perlu diingat, kalau tujuanmu ingin mendatangkan orang ke offline store, dan orang tahu ke offline store kamu, dengan budget seminimal mungkin, teman-teman bisa pakai awareness. Karena awareness lebih murah dibandingkan objektif yang lain, secara CPM-nya. Dan kalau misalkan untuk targeting, silakan disesuaikan dari bagian asetnya, mulai dari lokasinya, teman-teman. Kalau teman-teman kesulitan, kayak misalkan masukin nama jalan, teman-teman bisa pakai pin targeting. Terus, untuk kreatifnya, teman-teman nanti bisa isi, dan teman-teman bebas mau arahkan kemana. Apakah arahkan itu ke Instagram, atau ke PWA. Dan itu aja teman-teman di video ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan yang lain, silakan tulis di kolom komen, dan akan kita bahas, atau kita jawab, melalui kolom komentar, atau untuk video-video saya. Itu aja teman-teman dari saya, sampai jumpa di video yang lain.